Sejulah Menteri di Kabinet Jokowi sederhana merupakan ketemu parpol yang juga menjadi pengusung koalisi Indonesia Maju. Kebijakan para menteri yang dianggap bernuansa politik jelang Pilpres pun jadi sorotan. Dan sampai bulan Juni. Terima kasih gak bu, nama Bapak Presiden. Terima kasih. Jadi tolong ikut bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa? Itulah yang disampaikan Menko Perekonomian yang juga Ketua Om Partai Golkar Erlangga Hartarto saat pembagian bantuan sosial di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pernyataannya, Erlangga meminta warga berterima kasih kepada Jokowi. Kini sebagian menteri di Kabinet Jokowi mulai bekerja sembari mengkampanyekan keberlanjutan program Jokowi yang identik dengan program yang ditawarkan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Erlangga Hartarto membantah Bansos dijadikan alat politik untuk membantu meraih simpati di Pilpres. Menurut Erlangga, Bansos telah membantu masyarakat terlebih saat krisis seperti pandemi. Ya, kemarin kita sudah lakukan sejak COVID dan itu membuktikan salah satu yang menyelesaikan pemulihan ekonomi saat COVID adalah Bansos. Kemudian yang membuktikan di tahun 2023 penurunan inflasi adalah Bansos. Jadi kalau ada yang ingin Indonesia inflasi, pertemuan ekonomi rendah, nah itu kita tahu siapa. Kalau Bansos dinilai sebagai mani politik, gimana Pak? Tidak ada. Kenapa baru ngomong sekarang? Tidak 10 tahun yang lalu, apa 15 tahun yang lalu. Sorotan juga terarah ke Menteri BUMN Erick Thohir yang beberapa waktu lalu mengajak Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, untuk hadir di acara Natalan BUMN. Dalam pidatonya, Erick menitipkan pesan untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia pada masa depan kepada Prabowo. Segala ketulusan, saya, kita semua yang hadir hari ini, menitipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titipkan kepada Pak Prabowo, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prabowo juga disorot saat menghadiri seminar pembangunan JNC World yang digelar Kemenko Perekonomian. Koordinator Nasional Ekomarin menilai ada unsur muatan politik kalau pembangunan JNC World melibatkan Menteri Pertahanan. Kalau saya sih melihat bahwa disitu ada KKP, disitu ada Kemenko PR, kami malah curiga ini sebagai panggung untuk sarana pemilihan presiden. Dan saya kira Pak Prabowo yang disampaikan, yang saya tangkap ya dari seminar tersebut, lebih banyak membicarakan mengenai masalah sosial ekonomi, kemiskinan, masalah permukiman, dan lain-lain yang sebenarnya itu masalah sosial ekonomi dan ya tidak perlu. Presiden Jokowi selalu menyerukan netralitas ASN dalam pemilu. Tentunya ini bukan seruan belaka, presiden dan kabinetnya pun harus menjadi contoh kepada masyarakat.